Halo Mario Puster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Seperti yang kalian tau, gue sekarang berada di Jakarta ya Apalagi pak, gue liburan tapi masih bikin video panjang Karena gini pak, pas gue cek di Twitter Gue menemukan sebuah berita yang layak gue bahas di video kali ini Mengenai Joker versi Brikugan akan dibuatkan projek serial oleh Matt Trips di HBO Max Sebagai bagian spin of all to the Batman Universe versi Robert Pattinson Wow, anjir lah pas gue cek pertanyaan semua media pada ngebahas ya Oke, di video kali ini gue akan bahas mengenai pendapat gue Mengenai projek Joker series yang diperankan oleh Brikugan di The Batman Universe versi Robert Pattinson Hmm, seperti apakah hasilnya? So Mario Puster, let's break down this video Oke, seperti yang kalian tau ya Di hari ini gue berada di Jakarta Dan habis ini gue akan datang ke acara Indonesia Comic Con tahun 2024 ini ya Jam 10 gue akan kesana ya, jadi ya sebelum kita kesana Gue pengen bikin video dulu mengenai hal ini Oke, lanjut Mengenai Joker versi Brikugan Gue pertama kali lihat itu ada di adegan The Batman di bagian endingnya Yang dimana akhirnya Joker ketemu sama The Riddler di Arkham Asylum Yang dimana gue bisa bilang Joker itu masih tamak siluet Dan juga bentuk makeupnya itu belum terlalu kelihatan ya Dan hal itu bisa kita lihat jelas itu ada di adegan di hapus Di film The Batman karya Robert Pattinson Yang dimana akhirnya Joker ketemu pas-pasan dengan Batman Yang dimana kita bisa melihat alasan Joker menegak di Arkham Karena dia udah pernah menemukan Batman di tahun pertamanya Wow, gokil nih Dan gue bisa komentarin dari bentuk makeupnya Rambutnya, kulitnya, baga-baganya Dan tawa khasnya Literally, Barry Kugan killin' it Anjir Dia bisa berhasil menerangkan Joker yang begitu ikonik Tawanya, dan juga yang penting itu adalah makeupnya seperti apa Kepalnya hancur, dan juga makeup prostetiknya Hampir mirip kayak makeupnya si Penguin Yang diperankan oleh Colin Farrell di The Batman Universe yang satu ini Tapi, yang gue sayangkan adalah Pas dia ketawa itu masih maksa Dan juga masih ada dorongan buat dia ketawa Nah, kalau Joker pas dia ketawa itu kan lepas ya Bener-bener lepas Kalau Joker versi Barry Kugan Pas dia ketawa itu masih ada acting-nya Gue pengen pas dia tampil di film The Batman Part 3 Atau mungkin ke serial yang satu ini Gue pengen dia ketawa bener-bener lowest Dan juga bener-bener lepas Karena itu adalah jadi kasih Joker Nah, seperti itu ya Dan gue pengen tau bagaimana origins dari Joker versi Matrix yang satu ini Karena gue sebagai versi udah melihat berbagai macam semua origins Jokernya ada di berbagai macam film dan juga TV series Nah, Joker yang paling gue suka itu adalah Jokernya versi Gotham series Diperankan oleh Cameron Modagan Karena dia udah berankan dua Joker yang berbeda dan juga ikonik semuanya Maka tadi itu pas gue cek di Gotham series Ini adalah kedua Joker yang berbeda Tapi dia berhasil melangkah Joker yang sangat ikonik yang satu ini Terutama dengan tawa kelasnya dan juga sangat ikonik Gila ya Tapi gue sebagai fans ketika melihat si Barry Kugan tampil Bagus Cuma lagi-lagi ketawa dia itu kurang lepas Dan juga masih ada acting-nya seperti itu ya Maka tadi itu gue berharap Joker versi Barry Kugan ini adalah Joker yang bisa dibilang udah brutal Sadis Bahkan gue pengen tau apakah dia punya origins yang berbeda Atau justru dia punya origins yang sama Tapi punya konsepnya agak berbeda dikit Nah, gue pengen tau bagaimana Matt Trips untuk mengkotak-ngatik Joker versi dia yang satu ini Di The Batman Epic Crime Saga Universe yang satu ini Mantap Gila-gila-gila Anjir, gue gak kebayang Joker akan dibuatkan proyek series ya Ingat ya series Jadi ini bakal kayak The Penguin series Cuma gue gak tau ini bakal berapa episode Apakah cuma 8 episode seperti The Penguin Atau dia punya lebih Well, gue kurang tau men Tapi masalahnya adalah Di berbagai macam komik Joker itu Joker ini kita gak tau bagaimana asal-usulnya Bahkan Batman aja tidak tau siapakah itu Joker pak Apalagi origins yang sangat benar-benar misterius Halo, apakah Anda mencari protokol sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company Yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon Dan juga mau berkualitas bergambar superhero Dengan kualitas yang sangat HD Ada Venom Spider-Man Batman Superman Superman Joker One Piece Dan masih banyak lagi Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh Hanya tim Mario Angelo Digital Company Pakai ban premium Sablon awet Dan juga menggunakan teknologi terkini Proses cepat Rapi Dan dikirim aman ke seluruh Indonesia Dan juga pembayaran yang sangat mudah Dengan menggunakan transfer COD Dan juga QRIS So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga Di tol kita Yang ada di Shopee See you guys Tapi kita mendapatkan sebuah petunjuk baru Di pembayaran pertama Kita bisa melihat Ada polisi Yang diperankan oleh Brie Kugen Yang tampak keluar dari mobil polisinya Ketika berada di pemakamannya Wali kota Don Mitchell Dan disitu Dia pakai baju polisi Dan terungkap di Batman Dia berada sebagai Joker Apakah jangan-jangan Joker dulunya itu adalah Agen kepolisian? Nah Ternyata Namanya adalah seorang polisi Yang suka ketawa Dan yang merupakan polisi Rekan dekatnya si Jim Gordon Ketika pertama kali Menjadi polisi di Akademi Kepolisian Gotham tersebut Well Wah ini adalah hal yang baru banget sih Karena kalau Joker tuh Paling gak pelawak Yang gagal Atau mungkin dia adalah Seorang mafia Sikap macem Well itu adalah hal yang basi banget ya Bagaimana jika Kalau misalkan Asal-usulnya adalah seorang polisi Ini baru hal yang baru banget sih Buat di Batman Universe Yang satu ini Gila Apalagi Dia ada hubungannya Dengan Jim Gordon Wah pasti nunggu sih Bagaimana hasilnya apa Gila Harapan gue Mengenai proyek Joker Serial Yang satu ini Gue berharap banget Kalau kemungkinan proyek Yang akan dibuatkan Jauh lebih brutal Cerita yang benar-benar bagus Dan juga melekat kepada kita Sebagai para fans DC Terutama kepada para fans Batman ya Apalagi The Penguin kemarin Udah berhasil Mencuri hati gue Sebagai fans Batman Dan juga sebagai fans DC Yang sangat gokil banget Anjay Jadi gue pengen Joker dibuatkan Jauh lebih realistis Dan juga ada unsur komiknya Yang bisa diangkat oleh Matt Reeves Yang satu ini Gue percaya Matt Reeves pasti bisa Mengembangkan Joker Versi dia Di proyek serial Di HBO Max Yang satu ini Wah gila Gue Jadi ya Gue pas baca beritanya Gue sebagai fans Anjir Akhirnya akan dibuatkan Proyek serisnya Mantap Gue udah bodo amat Mengenai orang Oh bang Gue udah bos Joker Oh bang Gue udah gak mau liat Joker lagi Ya bodo amat Gue sebagai fans Pasti akan nonton Gue sebagai fanboy DC Gue dari dulu Dari DC yang jaman-jamannya Christopher Reeve Michael Keaton Falkly Merup banget Sampai era-eranya Tahun 2000 awal Christian Bale Ben Affleck DC itu udah bolak-balik Keribut Dan gue gak masalah Karena apa Gue menikmati Sebuah film Standalone Nah Itu dia ya Jadi Gue belum terhubung Dengan seperti Kayak MCU Atau mau DCU Itu udah berada konsep Dan yang jelas Gue pengen menikmati Sebagai fansboy Tersendiri Oke Gila Oke Itu aja Mengenai Pembahasan Mengenai Joker Versi Barry Kugen Yang akan dibuatkan Proyek serial Oleh Matt Reeves Nah sekarang Gue serahkan kepada kalian Gimana penempat kalian Mengenai Joker Versi Barry Kugen Akan dibuatkan Proyek serial Oleh Matt Reeves Tuliskan menurut kamu Di kolom komentar Di bawah Dan kita bisa diskusikan Barang seperti Biasanya Oke Itu aja mengenai video kali ini Jawabkan like Comment Dan subscribe Untuk mendukung gue Membuat video Mendirikan Menghiburkan semua Karena gue janji Sebisa mungkin Gue akan membuatkan Video seperti ini lagi Untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk follow Semua sosial media kita Di Instagram Twitter TikTok Bahkan Spotify kita ya Linknya untuk gue usahkan Di kolom deskripsi Di bawah Kanan situ Kita juga update Berbagai macam konten Terbaru buat kalian semua Dan kalau kalian Ingin join bersama kita Di grup komunitas Langsung aja Join di grup ya kita Namanya Mario Booster Official Linknya untuk gue usahkan Di kolom deskripsi Di bawah Dan juga Terima kasih buat kalian Untuk bergabung Kemudian Membership Community Nama gue Marangelo Dan sampai ketemu Di video berikutnya Adios semuanya Wuuu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax